Shalom Aleyhim Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi Yang saya beri tema robohkan keledai dengan seikat cerami Tema pada malam hari ini mungkin nampaknya aneh Masa sih keledai bisa dirobohkan dengan sebatang cerami Kita tentu tahu bagaimana keledai kok bisa sampai dirobohkan dengan seikat cerami Kira-kira apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendapatkan tema seperti ini Saudara-saudara robohkan keledai dengan seikat cerami Tentu saja ada hal-hal yang membuat keledai tersebut bisa tumbang Yaitu apa? Karena keledai itu sudah memiliki beban yang sangat berat Dan beban yang ada di punggung keledai tersebut itu sudah mencapai puncak Jadi andai kata ditambahin beban Seikat cerami ini saja Dia sudah tidak mampu Dia sudah tumbang Saudara-saudara Jadi Kalau kita mau memperhatikan sebuah filosofi yang ada di dalamnya Itu cukup menarik Saudara-saudara Memang rasanya tidak nyaman Kalau manusia diumpamakan seperti keledai Tetapi sebetulnya kalau kita mau jujur Ada begitu banyak orang yang seperti keledai ini Saudara-saudara Keledai itu identik dengan kebodohan Keledai adalah identik dari orang-orang bebal Yang tentu saja karena dengan kebebalannya Dengan kebodohannya Dia tidak mau belajar Sehingga karena dia tidak mau belajar Maka dia bisa ditumbangkan Ada ayat firman Tuhan yang berkata My people are destroyed for lack of knowledge Umatku dihancurkan karena kurang pengetahuan Jadi pengetahuan itu penting Saudara-saudara Apalagi di era zaman informasi Zaman modern Seperti sekarang ini Kita harus banyak belajar Karena kalau kita tidak banyak belajar Sementara kehidupan kita Sudah banyak diwarnai Dengan beban-beban yang berat Maka tidak salah Apabila saya mengumpamakan Seperti seekor keledai Yang sudah memiliki beban Yang sangat berat Sehingga ketika dikasih beban sedikit lagi Dia sudah tidak mampu Dia akan tumbang Sudah-sudara Berapa banyak diantara kita Sebagai anak-anak Bapak Yahweh Yang tidak pernah mau belajar Kalau orang tidak belajar saja Dia akan menjadi bodoh Pengetahuannya akan sempit Oleh karena itu Sudah-sudara Kita harus mau Sehingga kita memiliki kepandean Dengan kita pandai Dengan kita menguasainya Kepandean kita bisa menguasai Dunia ini Saya ambil contoh Misalnya saja Ketika saya memberikan pengumuman Kepada sudara sekalian Ayo kita Ibadah live streaming Banyak diantara mereka yang tanya Caranya bagaimana Loh padahal handphone anda itu bagus loh Handphone android Tetapi tidak bisa mengoperasionalkannya Jadi hp canggih Untuk apa Hanya untuk nonton Youtube Atau Hanya untuk Main Sosial media Facebook Padahal sebetulnya Kalau kita mau Tahu Sudah-sudah Bahwa Di hp android Itu ada playstore Dan disitu bisa mengambil Banyak sekali pelajaran Pelajaran yang ada Di Dunia ini Saudara mau belajar Bahasa inggris Ada disana Saudara mau belajar Bahasa ibrani Ada disana Tetapi karena kita Tidak mau belajar Sementara Dunia Terus Bergerak Maju Ya repot Kita Bapak ibu Jadi tidak salah dong Kalau saya mengumpamakan Seperti Seekor keledai Yang saat Memiliki beban Yang sudah mencapai puncak Kemudian Dikasih Seikat jerami Hanya sedikit Tetapi sudah tidak mampu Cerita ini Ilustrasi ini Sebetulnya Mirip-mirip Dengan Seseorang yang pernah Memberikan tebakan Kepada saya Pernah pada suatu hari Orang bertanya Kepada saya Buat sebuah tebakan Begini Pak Lukas Saya ingin Main tebak-tebaan Dengan Anda Saya bilang Oke silahkan Begini ceritanya Ada Truck Dari Jakarta Itu membawa Beban Itu Padat sekali Dan Beban ini Sudah tidak lagi Bisa Ditambai Setengah kilo Saja Ini truck Akan roboh Tetapi Apa yang terjadi Ketika truck Itu dari Jakarta Terus melaju Dan sampai Di alas Roban Sudah-sudah Di daerah Subah sana Tiba-tiba Truck itu Kejatuhan Seekor Kera Yang tentu Saja Kera ini Lebih berat Dari setengah kilo Sekarang Kenapa Kok truck itu Tidak Roboh Padahal Dari Jakarta Sudah diberitahu Jangan dikasih Beban Setengah kilo Saja Pasti Akan Roboh Truck ini Tetapi Kenapa Pada saat Sampai Di alas Roban Kejatuhan Kera Trucknya Tetap Raja melaju Dan Tidak Terjadi Apa-apa Menurut Pak Lukas Kenapa Apa yang terjadi Saudara yang terkasih Saya memberikan Jawaban Begini Truck itu Tidak Akan Roboh Kenapa Karena pada Saat truck itu Melaju Dari Jakarta Menuju Ke Surabaya Sampai Di Alas Roban Itu Bensinnya Sudah Berkurang Solarnya Sudah Berkurang Dan Berkurangnya Solar Itu Pasti Akan Mengurangi Beban Saudara-saudara Jadi Ketika Kera itu Jatuh Sekalipun Lebih Berat Dari Setengah Kilo Trucknya Akan Tetap Melaju Nah Ilustrasi Itu Mirip Dengan Apa yang Saya Sampaikan Cuman Kebalikannya Sudah-saudara Artinya Begini Truck itu Bisa Terus Melaju Karena Dia punya Energi Itu Dipergunakan Energinya Ketika Energi itu Tidak Dipergunakan Ya Sama saja Beratnya Akan tetap Sama Sudah-saudara Karena Solarnya Juga Tidak Akan Berkurang Tetapi Ketika Truck itu Dipakai Ada Energi Yang keluar Maka Maka Secara Otomatis Solar Yang ada Di tank Nya Akan Berkurang 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 Jikalau Ada Beban Maka Truck itu Tidak Akan Roboh Ini Kebalikan Dari Kisah Ini Bapak Ibu Oleh Karena Itu Pada Malam Hari Ini Mari Kita Coba Untuk Bertanya Pada Diri Kita Masing Masing Seberapa Berakah Beban Yang Saya Alami Di Dalam Saya Menjalani Kehidupan Di Dunia Ini Kita Semua Tentu Tahu Bahwa Dunia Ini Semakin Lama Semakin Tidak Membuat Kita Nyaman Saya Ambil Contoh Dengan Datangnya Virus Corona Saja Kita Sudah Kelabaan Kita Harus Bikin Ibadah Streaming Seperti Ini Saya Berharap Saudara Tidak Memanfaatkan Ibadah Streaming Untuk Menjadi Pemalas Kalau Nanti Sudah Selesai Semua Sudah Sudara Ya Jangan Saudara Lalu Wesh Aku Tak Ibadah Streaming Terus Saja Wah Repot Kalau Begitu Sudah Sudara Ini Hanya Sementara Begitu Suasana Sudah Pulih Kembali Indonesia Akan Bangkit Dan Kita Akan Bersama Sama Beribadah Kembali Seperti Semula Kemudian Sudah Sudara Saya Akan Coba Memperumpamakan Bukan Lagi Keledai Kalau Keledai Kan Biasanya Orang Tersinggung Wah Kurang Ajar Itu Pak Lukas Mosok Saya Disamakan Dengan Keledai Saya Mau Belajar Loh Pak Betul Anda Bisa Saja Belajar Jadi Saya Mengupamakan Singa Yang Roboh Oleh Sebatang Lidi Sama Kasusnya Sudara Sudara Ketika Singa Itu Sudah Memiliki Beban Yang Sangat Berat Sekalipun Orang Menyebutnya Dia Sebagai Raja Hutan Sekalipun Orang Menyebutnya Dia Seekor Binatang Yang Perkasa Tetapi Kalau Sudah Ada Banyak Beban Di Dalam Dirinya Apalagi Kalau Singanya Sudah Tua Sudara Sudara Akan Lebih Repet Lagi Saking Beratnya Sudah Mencapai Buncak Maka Dikasih Sebatang Lidi Pun Akan Tumbang Artinya Apa Sudara Sudara Artinya Bahwa Apapun Yang Ada Di Atas Muka Bumi Ini Kita Tidak Mampu Untuk Bisa Memanggulnya Sendiri Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yesua Hamasiyah Memberikan Penawaran Kepada Kita Mari Kita Akan Dasari Ayat Firman Tuhan Pada Malam Hari Ini Bagi Bapak Ibu Saudara Yang Ada Di Rumah Masing-masing Silahkan Dibuka Kitab Sucinya Kita Akan Lihat Di Dalam Kitab Matai Pasal 11 Ayat 28 Kitab Matai Atau Matius Pasal 11 Ayat 28 Demikianlah Bunyinya Datanglah Kepadaku Kamu Semua Yang Berlelah Dan Berbeban Berat Maka Aku Akan Menyegarkan Kamu Saudaraku Yang Terkasih Dimanapun Saudara Berada Saya Tentu Tahu Saya Juga Menyadari Bahwa Beban Beban Yang Saat Ini Saudara Pikul Itu Cukup Berat Karena Di Akhir Zaman Kitab Suci Juga Memberitahukan Kepada Kita Bahwa Kita Akan Berada Di Masa Yang Sukar Di Akhir Zaman Ini Dan Kita Betul Sudah Ada Di Masa Yang Sukar Saudara Saudara Ibadah Ibadah Saja Kita Sudah Tidak Bebas Bukan Oleh Sebab Itu Saya Ingin Beban Beban Kita Kita Serahkan Kepada Tuhan Kita Tidak Akan Pernah Mampu Untuk Memikul Beban Sendiri Kalau Kita Tidak Mengandalkan Tuhan Dan Saya Perlu Memberitahu Kepada Saudara Sekalian Bahwa Biasanya Kita Itu Dikuasai Oleh Ketakutan Saya Selama Beberapa Hari Ini Saya Di WA Oleh Banyak Orang Saudara Saudara Dan Saya Katakan Rata-rata Mereka Yang WA Saya Memberikan Watch Up Kepada Saya Mereka Adalah Orang-orang Yang Sedang Dicekam Oleh Rasa Takut Yang Luar Biasa Dengan Keberadaan Virus Corona Ini Sampai-sampai Saya Bila Ngapain Anda Kok Takutnya Sudah Luar Biasa Saya Katakan Jangan Takut Karena Kalau Saudara Takut Itu Sama Saja Menurunkan Imunitas Tubuh Saudara Pada Materi Saya Yang Lalu Saya Sudah Sampaikan Bahwa Kalau Kita Ketakutan Maka Kekuatan Imunitas Tubuh Saudara Itu Akan Menurun Saya Berbincang Bincang Dengan Seorang Ahli Virus Saudara Seorang Ahli Virus Ini Berkata Bahwa Ketika Virus Itu Menyerang Kita Maka Selama Satu Minggu Virus Itu Tidak Bisa Mengalahkan Kita Karena Apa Karena Sel Sel Yang Disebut Dengan Sel Memori Itu Akan Mendata Virus Yang Masuk Dalam Diri Kita Tetapi Setelah Satu Minggu Maka Antibody Kita Itu Akan Melakukan Penyerangan Saudara Sehingga Virus Itu Dihalau Virus Itu Disingkirkan Jadi Bagaimana Seandainya Antibody Saudara Itu Tidak Mampu Untuk Melawan Virus Tersebut Maka Orang Tersebut Akan Pingsan Bahkan Mati Dan Itu Juga Saya Katakan Bisa Saja Karena Dikuasai Oleh Rasa Takut Yang Berkelebihan Oleh Karena Itu Berkali-kali Saya Memberitahu Jangan Takut Tidak Usah Takut Kita Sudah Punya Juru Selamat Yeshua Hamasyah Selama Kita Berani Menghadapi Dunia Ini Yakinlah Saudara-saudara Virus Tidak Akan Mampu Menyerang Kita Karena Antibody Kita Itu Akan Melakukan Penyerangan Yang Lebih Kuat Dari Virus Tapi Kalau Kita Ketakutan Waduh Kita Akan Dikalahkannya Orang-orang Di Wuhan Saat Ini Banyak Mengalami Kesembuhan Gara-gara Mereka Meneriakan Wuhan Jiyo Saudara-saudara Dan Ternyata Teriakan Wuhan Jiyo Itu Menghentikan Berita-berita Kematian Orang-orang Di Wuhan Saat ini Sudah Mulai Bangkit Mereka Sudah Mulai Banyak Mengalami Kesembuhan Saudara Walaupun Kita Tentu Tahu Banyak Juga Yang Sudah Mati Tetapi Kebanyakan Mereka Yang Berada Di rumah Sakit Rumah Sakit Dadaan Yang Dibikin Oleh China Mereka Sudah Bada Keluar Dan Rumah Sakit Rumah Sakit Sudah Mulai Ditutup Dan Mereka Mulai Bebas Dia Beritakan Kemana-mana Ayo Semangat 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 Selama Kita Tidak Memiliki Semangat Hidup Maka Kekuatan Antibody Kita Akan Menurun Virus Itu Sebetulnya Bukan Cuman Corona Sudah 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 Kita Menjalani Hidup Ini Banyak Sekali Virus Yang Menyerang Kita Tetapi Kita Kuat Kenapa Karena Antibody Kita Bagus Sudah Sudah Oleh Karena Itu Saya Menghimbau Supaya Sudah Jangan Takut Amin Ya Jangan Takut Sudah Sudah Karena Kita Tahu Bahwa Ketakutan Itu Melemahkan Kekuatan Antibody Kita Kita Juga Tidak Perlu Berpikir Yang Aneh Berpikirlah Hal-hal Yang Dasyat Hal-hal Yang Besar Sudah Sudah Tahu Tidak Pernah Tidak Kita Merenung Orang Gila Ini Orang Gila Ini Makannya Sampah Sudah 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 Yang Ada Di rumah Masing-masing Dimanapun Engkau Berada Hayo Berlomba Dengan Orang Gila Ini Makan Sampah Satu Minggu Sudah Sudah Saya Yakin Gak Sampai Satu Minggu Sudah Sudah K.O Sudah Sudah Tumbang Sudah Sudah Sementara Orang Gila Bertahun Tahun Dia Makan Sampah Gak Sakit Sudah Sudah Aneh Bukan Dimana Sebetulnya Letaknya Perbedaan Antara Orang Gila Ini Dengan Kita Semuanya Perbedaannya Adalah Terletak Di Pola Berpikir Ketika Kita Mulai Berpikir Hal-hal Yang Buruk Maka Yang Buruk Itulah Yang Akan Datang Makanya Saya Berkali Mengajarkan Kepada Sudah Sekalian Coba Sudah Perhatikan Anak Kecil Anak Kecil Itu Tidak Memiliki Rasa Takut Sama Sekali Ada Seorang Anak Kecil Yang Bermain Dengan Ular Anak Itu Tidak Ada Rasa Takut Bermain Dengan Kalah Jengking Tidak Merasa Takut Tetapi Ketika Si Ibu Bertiak Stop Nak Jangan Bermain Nanti Kamu Digikit Masukkan Rasa Takut Itu Mulai Ada Di Dalam Dirinya Sehingga Anak Itu Mulai Ada Rasa Takut Karena Ada Input Yang Datang Dari Luar Sama Seperti Kita Semua Sudah Sudara Kenapa Kadangkala Kita Ketakutan Beritanya Heboh Kemana Mana Padahal Kalau Saya Mengamati Kondisi Sekarang Berita Tidak Semuanya Benar Berita Tidak Semuanya Valid Tetapi Ada Berita Hoax Dimana Mana Dan Kita Senang Mengkonsumsi Berita Hoax Sehingga Yang terjadi Kita Menjadi Lemah Kita Tidak Lagi Punya Kekuatan Mental Ingat Yesua Mengajarkan Kepada Kita Untuk Kita Selalu Berpikir Hal-hal Yang Positif Hal-hal Yang Besar Ada Orang Yang Saat WA Sama Saya Dia Bertanya Begini Balukas Apa Yang Harus Saya Lakukan Saya Pernah Tidak Ada Yang Harus Kita Lakukan Kita Berdoa Saja Kita Lakukan Berpikir Hal-hal Yang Positif Selesai Terus Sekarang Kalau Anda Ketakutan Terus Mau Apa Dia Jawab Ya Iya Sih Makanya Kalau Jawabannya Ya Iya Sih Ngapain Anda Ketakutan Kan Tidak Perlu Itu Jadi Untuk Apa Kita Takut Saya Lakukan Hal Yang Ekstrim Kamu 100 Tahun Lagi Pasti Mati Mati Kalau Kamu Mati 100 Tahun Lagi Mati Sebulan Lagi Mati Hari Ini Sama Atau Tidak Sama Ya Sudah Ngapain Kita Takut Sudah Sudah Mati Besok Mati Lusana Mati Nanti Malam Ya Sama Saja Kita Mati Tetapi Yang Terpenting Siapkan Hati Kita Selama Kita Bisa Mempersiapkan Hati Pikiran Kita Tidak Memikir Hal-hal Yang Berat Kita Akan Seperti Orang Gila Ini Sudah Sudah Tapi Saya Ngomong Seperti Ini Jangan Sudah Pelintir Bahwa Oh Pak Lukas Nyuruh Saya Kayak Orang Gila Bukan Begitu Sudah Sudah Tapi Saya Menyamakan Bahwa Orang Gila Itu Pikirannya Pendek Tidak Mikir Yang Jelimet Jelimet Sudah Sudah Pikirannya Simple Pokoknya Hari Ini Aku Bisa Dapat Makan Selesai Dia Tidak Perduli Diambil Makanan Dari Sampah Buktinya Dia Tidurnya Pun Di Jalanan Malam Bahkan Kadangkala Kehujanan Tapi Dia Tidak Sakit Sudah Sudah Coba Pernah Tidak Kita Merenungkan Disitu Ada Apa Dengan Orang Gila Ini Karena Pikirannya Tidak Berpikir Hal Yang Buruk Sampai Hari Ini Saya Belum Mendengar Ada Orang Gila Kena Virus Corona Belum Pernah Dengar Sudah Sudah Apa Perlu Kita Jadi Gila Semua Saya Rasakan Tidak Sudah Sudah Tetapi Yang Kita Perlu Pahami Adalah Saya Ingin Berpikir Hal-hal Yang Positif Pikiran Kita Tidak Perlu Jelimet Jelimet Mikir Yang Dalem Dalem Akhirnya Apa Kita Ketakutan Sendiri Bingung Sendiri Maka Saya Katakan Kepada Orang Yang Kirim Whatsapp Kepada Saya Saya Berhati Hati Karena Setan Itu Bisa Melemahkan Kita Melalui Berita Berita Waks Berita Waks Tidak Berita Berita Resmi Sekarang Berita Resmi Juga Banyak Bahkan Para Pejabat Juga Banyak Yang Seperti Itu Sudah Sudah Makanya Makanya Mesti Hati Hati Kalau Kita Sudah Mendengar Sesuatu Kita Kan Bisa Mendeteksi Ah Ini Kok Energinya Buruk Tinggalkan Saja Ngapain Kita Congkrongin Sudah Sudara Nah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sudara Dimanapun Sudara Berada Saya Sangat Senang Sudara Bisa Mengikuti Live Streaming Saya Saat Ini Dan Saya Akan Berusaha Untuk Meningkatkan Supaya Lebih Bagus Lagi Di Waktu Waktu Yang Akan Datang Sekarang Apa Yang Harus Kita Lakukan Sudara Dengan Kondisi Dan Keadaan Yang Seperti Ini Yang Kedua Keluarga Yang Biasanya Tidak Pernah Berkumpul Sekarang Disatukan Oleh Virus Corona Rumah Menjadi Tempat Ibadah Bersama Coba Saya Ingin Jemaat Bapak Yahweh Semuanya Dimanapun Saudara Berada Apa Sebabnya Yang Membuat Keluarga Itu Tidak Bahagia Karena Keluarga Tidak Pernah Berkumpul Tidak Pernah Bersama Sama Untuk Membahas Firman Tuhan Menyanyi Bersama Tidak Pernah Kalau Mereka Kumpul Mereka Sibuk Dengan Handphone Masing Masing Saya Pernah Melihat Ada Satu Keluarga Ada Ayah Ada Ibu Ada Anak Ada Menantu Disitu Mereka Kumpul Tapi Tidak Saling Ngomong Sedara Mereka Sibuk Dengan Urusannya Handphone Sendiri Sendiri Saya Kadangkala Berpikir Zaman Dulu Sebelum Teknologi Secanggih Sekarang Orang Bisa Berkumpul Bisa Bersendagurau Mainan Mainan Juga Sederhana Tetapi Bisa Menyatukan Persahabatan Bisa Begitu Kental Sekarang Tidak Sudara-sudara Padahal Justru Zaman Yang Seperti Ini Kita Harus Sungguh-sungguh Dengan Tuhan Jangan Kita Diperalat Oleh Gadget Justru Gadget Itu Penolong Kita Bukan Kita Yang Diperbudak Oleh Gadget Itu Saudara Punya Handphone Silahkan Karena Dengan Saudara Punya Handphone Juga Saudara Bisa Ngikutin Live Streaming Seperti Saat Ini Bukan Tetapi Bukan Berarti Saudara Diperbudak Oleh Handphone Sampai Tengah Malam Saudara Tidak Tidur Hanya Karena Handphone Kan Itu Repot Jadi Ayo Jadikan Momen Yang Tidak Nyaman Ini Menjadi Ajang Untuk Kesatuan Di Dalam Keluarga Oleh Karena Itu Dimanapun Saudara Berada Saya Sangat Senang Pada Malam Ini Kita Bisa Bersama Sama Beribadah Memuliakan Bapak Yahweh Sekalipun Saudara Berada Di rumah Masing-masing Saya Ingin Juga Ketika Pemimpin Pujian Meminta Ayo kita Bangkit Berdiri Saudara Yang Di rumah Juga Ikut Bangkit Berdiri Artinya Sekalipun Saudara Di rumah Juga Ikut Beribadah Tadi Tadi Saya Sempat Melihat Sedikit Banyak Masukan Masukan Yang Bagus Dari Saudara Sekalian Memberikan Input Bagaimana Ibadah Live Streaming Ini Berjalan Dengan Sempurna Tidak putus-putus Saya Bersyukur Sekali Nah Sekarang Saudara-saudara Kita Melihat Hal Yang Ketiga Yaitu Dengan Kondisi Seperti Sekarang Kita Dipaksa Untuk Melek Teknologi Saya Katakan Kalau Kita Mampu Menguasai Teknologi Kita Mampu Menguasai Dunia Coba Virus Corona Ini Bukan Ada Begitu Saja Saya Mendengar Itu Adalah Merupakan Rekayasa Genetika Sebagai Senjata Kimia Ya Terserah Mereka Tetapi Yang Saya Pikirkan Bahwa Kondisi Keadaan Seperti Sekarang Teknologi Begitu Canggih Dengan Kecanggihan Teknologi Kita Bisa Membentengi Diri Sama Seperti Bangsa Israel Saat Ini Berapa Puluh Kali Bahkan Berapa Ratus Kali Israel Dirudal Dari Luar Tetapi Rudal Itu Mental Karena Ada Perlindungan Yang Dikenal Dengan Iron Dome Sudah 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 Itu Kenapa Karena Dia Pakai Hikmat Dia Melek Teknologi Sehingga Kalau Teknologi Saya Juga Mengatakan Bahwa Teknologi Perang Yang Paling Hebat Tidak Ada Yang Bisa Menyamai Israel Sudah Sudah Karena Dari Dulu Sampai Hari Ini Israel Sekalipun Bangsa Itu Kecil Tetapi Selalu Diperangi Terus Selalu Diperangi Terus Dan Kalau Orang Sering Diperangi Ya Saya Bilang Orang Ini Jago Perang Israel Jago Perang Sudah Sudah Oleh Karena Itu Ayo Kita Melek Teknologi Jangan Sampai Kita Buruk Sudah Sudah Orang Yang Tidak Paham Akhirnya Membuat Sebuah Perbuatan Yang Memalukan Baru-baru Ini Bapak Ibu Di Kenya Ada 59 Jemaat Yang Mati Karena Diberi Minum Detol Oleh Gembalanya Bayangkan Sudah Sudah Untuk Apa Untuk Melawan Virus Corona Karena Dia Berpikir Virus Itu Kan Kalah Sama Detol Wah Minumin Saja Detol Sudah Sudah Nah Dengan Diminumin Detol Mereka Mungkin Berpikir Virus Dia Akan Dibinasakan Sama Detol Layak Orangnya Mati Sudah Sudah Coba Ini Kan Memalukan Sekali Bukan Ya Kita Lihat Disini 59 Orang Mati Setelah Pastur Pendetanya Memberi Mereka Detol Untuk Diminum Di Gereja Untuk Mencegah Coronavirus Ngeri Sekali Sudah 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 Saya Dapat Berita Ini Bukan Dari Orang Kristen Malah Saya Kasih Komen Ini Pendetone Goblok Jemaatnya Juga Goblok Goblok Bareng Sudah 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 Kalau Jemaat Itu Pinter Tidak Akan Mau Betul Sudah 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 Halo Sudah Sudah Di Rumah Bagaimana Kalau Malam Ini Saya Bila Sudah 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 Untuk Mencegah Virus Corona Kita Jangan Minum Baigon Kita Jangan Minum Dental Minum Yang Lebih Keras Dari Itu Supaya Virus Mati Sekalian Mau Enggak Kira Enggak Akan Mau Orang Bilang Palu Kasih Gua Blok Luar Biasa Nah Coba Bukankah Ini Malah Mempermalukan Tuhan Kok Enak Ini Entah Sudah Dikasih Apa Ini Rasa Jeruk Atau Apa Itu Detol Rasa Jeruk Atau Detol Rasa Nanas Begitu Diminum Enak Enak Saja Setelah Itu Mulut Berbusa Langsung Gebelak Mati Bukan Virus Yang Mati Orang Yang Mati Nah Coba Ini Kan Tragis Banget Itu Orang Yang Tidak Melek Teknologi Dia Berpikir Pendek Tetapi Salah Mereka Berpikir Virus Kan Kalah Sama Detol Bukankah Semprot Dimana Mana Pake Detol Kita Sabunan Pake Detol Supaya Apa Supaya Bersih Kumanya Pergi Wah Kalau Begitu Lebih Baik Diminumin Saja Ini Tragis Bapak Ibu Sekarang Yang Keempat Orang Yang Memiliki Daya Kreativitas Dengan Adanya Virus Corona Yang Merajarela Di Dunia Ini Menjadi Sebuah Pandemi Yang Hebat Yang Membuat Semua Orang Ketakutan Tapi Orang Punya Ide Banyak Ide Kalau Tadinya Begitu Virus Corona Muncul Maka Yang Pertama Kali Diserbu Itu Masker Masker Diserbu Kemudian Ketika Masker Itu Laku Keras Maka Orang Orang Berusaha Menjual Masker Dengan Harga Mungkin Bisa Sepuluh Kali Lipat Dari Harga Yang Sebenarnya Dan Laku Laku Saja Karena Orang Butuh Setelah Tetapi Saudara Tau Tidak Barusan Saya Dapat WA Dari Belanda Sudah Setelah Teman Kita Dari Belanda Dia Memberikan Video Sama Saya Di Jerman Orang Orang Menyimpan Makanan Di Pinggir Jalan Untuk Siapa Saja Yang Mau Silahkan Ambil Makanan Ini Semuanya Gratis Siapa Saja Boleh Ambil Mereka Tarok Di Pinggir Jalan Mereka taruh di pinggir jalan Dan siapapun supir-supir truk yang mau ambil Ambil gratis Saudara-saudara Saya bilang dasyat amat Itu ada telur Ada telur satu kerat itu ditaruh di pinggir jalan Ada air mineral ditaruh di situ Makanan roti ditaruh Semua ditaruh di cecer Dan ketika ada supir-supir truk besar Yang biasanya antar negara Mereka boleh ambil sesukanya Gratis saudara-saudara Saya kasih komen kok hebat amat ya orang di sini Saya juga pernah mendengar di Australia Ada satu toko roti Setiap kali sudah masanya untuk tutup Rotinya di obrel Saudara-saudara Dengan harga yang murah Dan saudara tahu siapa pembelinya paling banyak? Orang Indonesia Saudara-saudara Lo saya diceritani teman saya Karena teman saya juga berkata begini Kapan lagi beli roti mahal Kalau cuma satu hari kan enggak masalah Di Indonesia kan expired juga dimakan Saudara-saudara Lah ini dia bilang Belum expired Harganya murah Wah berbondong-bondong Malah yang banyak orang Indonesia Kayaknya kok ngenyek amat ya orang Indonesia seperti itu Padahal sebetulnya kita tahu Bahwa gaya berpikir kita kadangkala salah Oleh sebab itu Bapak ibu saudara yang terkasih Dengan adanya virus corona ini Orang mulai memiliki daya kreativitas Bikin hand sanitizer Ada yang pakai alkohol Dikasih gel Ada yang Sekarang alkohol sulit loh Saudara-saudara Cari itu alkohol di luaran Enggak akan ada Akhirnya apa? Pakai metanol Hand sanitizer kita juga pakai metanol Dan metanol itu juga bagus Itu bisa membunuh kuman Asal jangan diminum Karena metanol itu bahan bakar ya Saudara-saudara Nanti kayak pendeta itu lagi yang tadi ya Metanol itu bahan bakar Waktu saya main apa? Pesawat helikopter Itu ada satu pesawat aeromodeling Yang bahan bakarnya pakai metanol Tidak pakai bensin Tidak pakai spiritus Pakainya metanol Dan sekarang metanol pun Kayaknya mulai sulit dicari Saudara-saudara Tadi Kehilakita ini disemprot Oleh Kelompok RT Belakang sini Saudara-saudara Dia datang ke sini Lalu dia bilang Pak Lukas Boleh gak gerejanya Kalau disemprot? Silahkan disemprot Saudara-saudara Saya bilang begini Pak Lambok ini Benda kayak gini Kita beli pak Beli dimana pak Lukas? Sekarang sudah tidak ada alat seperti ini Ngeri sekali Tempat semprotan itu Pakai motor kecil itu Saya bilang Boleh Wah gak ada pak sekarang Alat-alat beginian itu semua sudah ludes Orang pakai banyak gitu Orang mulai punya daya kreativitas Yang tadinya Nyemprot pakai Apa? Metanol Sekarang diganti pakai Air Dicampur macam-macam Lebih murah Tapi juga Memiliki daya pembunuh yang Cukup bagus Ini artinya apa? Orang Memiliki daya kreativitas Saudara-saudara Kemudian Dari kondisi keadaan yang ada Seperti sekarang Apa keuntungan lain Saudara-saudara Keuntungan lain adalah Orang Mulai memahami Bahwa mereka butuh Tuhan Buktinya Orang mulai ketakutan Dan kalau sudah ketakutan mereka Kalau sudah panik Wah mereka bingung Apa yang harus mereka perbuat Contohnya Orang yang ngasih WA sama saya saja Saya bilang Anda punya Tuhan atau tidak sih? Ya punya Pak Lah nanti bagaimana kalau kena? Anda ciptakan sendiri Bagaimana kalau kena? Ya kena lah Makanya ngapain kita pusing Saudara-saudara Andalkan saja Tuhan Saya yakin kok Kalau selama kita punya antibody yang bagus Pikiran kita tidak stress Firman Tuhan juga katakan Hati yang gembira adalah obat Maka virus tidak akan bisa menghancurkan kita Tidak akan Saudara-saudara Jadi jangan takut Hari ini siapapun yang takut Yang ragu Berubah Berpikir dengan pikiran yang hebat Bahwa engkau Diciptakan Tuhan Itu sangat sempurna Karena yang saya tahu Orang-orang yang kena itu Kebanyakan mereka yang ketakutan Orang-orang tua Virus corona ini Memang saya dengar Bisa mengena anak kecil ya Tetapi Sebagian besar Orang yang berusia dewasa 17 tahun ke atas Itu Sasarannya Sampai saya merenung begini Kalau benar ini adalah senjata kimia Buatan diiluminati Kalau benar Maka Ini bisa saja menjadi senjata pemusnah masal Untuk menghabisi generasi-generasi tua Sehingga muncul generasi-generasi baru Tapi saya percaya Anak-anak Bapak Yahweh Akan selalu dilindungi Dengan kekuatan dan kuasanya Yang ajaib Saudara-saudara Jadi Buatlah Kondisi seperti ini Kesempatan Untuk kita banyak berdoa Kesempatan Untuk kita banyak mengandalkan Tuhan Yang tadinya Enggak pernah baca kitab suci Ayo mulai baca kitab suci Yang tadinya Jarang berdoa Ayoklah berdoa Yang tadinya Jarang ibadah Ayoklah ibadah Setelah Setelah kondisi keadaan selesai Saudara yang ada di magelang Kembali lagi beribadah Seperti sedia kalah Jangan Sekali lagi Jangan Dijadikan alasan Aku sudah nikmat streaming Tak streaming terus Nilainya beda Orang yang datang ke kehilat Dengan streaming itu beda Ini kan karena dadaan Karena dadaan saja Artinya Hanya temporari Seperti yang saya kotbahkan kemarin Di kitab Yesaya Pasal berapa 26 ayat 20 Ketika Bapak Yahweh Sedang marah terhadap dunia Bangsa-bangsa Bangsa pilihan Bapak Yahweh Disuruh bersembunyi Ayo bersembunyi Nah Ini sekarang saatnya Kita bersembunyi Saudara-saudara Saya dengar Magelang ini Sudah Ada di zona merah Ya Magelang ini zona merah sekarang Dan kita disuruh bersembunyi Saya bilang Firman Tuhan yang berkata Saya siap Dan buktinya memang Semua kegiatan Keagamaan Di Kota Magelang Ini dihentikan Agama apapun Tidak boleh beroperasi Untuk supaya Memutus Rantai Dari penularan Virus Corona itu Dan saya katakan Kita Hanya sementara Walaupun Saya memang Menyadari Ibadah live streaming itu Tidak nyaman Saudara-saudara Tetapi apa boleh buat Karena kita harus Tunduk kepada Pemerintah Kita juga harus Tunduk pada Firman Tuhan Firman Tuhan Bila kita disuruh Bersembunyi dulu Yaudah lah Kita nurut bersembunyi Nanti kita bisa Kumpul lagi Kita bisa memuliakan Dan meninggikan Tuhan lagi Kemudian yang Selanjutnya Saudara-saudara Ada virus Yang saya katakan Lebih berbahaya Dari virus Corona Saudara-saudara Tahu Apa itu Virusnya Tidak lain Adalah Virus Ketakutan Virus Ketakutan itu Lebih Dasyat Lebih Mengerikan Daripada Virus Corona Ketika Seseorang Itu Berhadapan Dengan Masalah Dan Dia tidak Bisa Menyelesaikan Masalah itu Ketakutan Melanda Apalagi Kalau sudah Menyangkut Tentang Hukum Saudara-saudara Pikirannya Sudah berkata Aku pasti Dihukum Aku pasti Menderita Di dalam Penjara Itu semakin Daya Imunisasi Manusia Semakin Merosot Semangat Hidupnya Juga Semakin Berkurang Pernah Ada Seseorang Yang Berbicara Kepada Saya Dia berkata Begini Palukas Apa yang Harus Saya Lakukan Saya Tiap Hari Yang Ada Di pikiran Saya Bunuh Diri Bunuh Diri Ketika Saya Mau Menjatuhkan Diri Di Jalan Raya Saya Takut Karena Anak Saya Harus Saya Tinggal Padahal Mereka Masih Kecil Tetapi Kalau Saya Tidak Melakukannya Saya Juga Takut Menghadapi Masalah Yang Sedang Saya Hadapi Saya Bertanya Sekarang Kalau Kamu Takut Terus Mau Apa Yang Ngapa Ngapain Saya Jadi Nggak Nyaman Hidupnya Makanya Jangan Takut Jalani Saja Hidup Ini Dengan Santai Sekalipun Hidup Itu Sendiri Bukan Kehidupan Yang Santai Paham Bapak Ibu Yang Terkasih Jadi Jangan Sampai Kita Dicekam Rasa Takut Apapun Saya Katakan Bapak Yahweh Menciptakan Saudara Itu Menjadi Seorang Pemenang Bapak Yahweh Itu Menciptakan Saudara Itu Didesain Sedemikian Rupa Untuk Mampu Mengalahkan Dunia Jadi Jangan Takut Apapun Yang Terjadi Berjalan Bersama Dengan Yesua Pasti Aman Kemudian Yang Berikutnya Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Saya Sebut Virus Ketakutan Tadi Jangan Jangan Lari Dan Menjauh Apalagi Bunuh Diri Saya Pernah Mengatakan Kepada Orang Yang Mau Bunuh Diri Saya Bila Gini Kamu Tahu Nggak Dengan Kamu Bunuh Diri Kamu Sama Saja Pergi Ke Neraka Lewati Jalan Tol Jadi Bunuh Diri Adalah Jalan Tol Menuju Ke Neraka Jangan Kamu Lakukan Itu Kamu Sekarang Saja Itu Beratnya Sudah Seperti Ini Rasanya Apalagi Di Neraka Kamu Di Neraka Itu Karena Statusmu Dalam Kematian Seorang Pembunuh Kalau Saya Mati Karena Mati Tua Itu Bukan Seorang Pembunuh Tapi Kalau Saya Bunuh Diri Berarti Saya Mati Statusnya Sebagai Seorang Pembunuh Bukan Membunuh Manusia Tetapi Membunuh Dirinya Sendiri Karena Yang Berhak Untuk Mengambil Nyawa Kita Adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Jagad Raya Yaitu Bapak Yahweh Kalau Kamu Sekarang Saja Beratnya Kayak Begini Apalagi Nanti Di Neraka Kamu Tahu Nggak Di Neraka Itu Bukan 1-2 Tahun Di Neraka Bukan 10-20 Tahun Bukan 100-200 Tahun Bukan 1000 Tahun Sebutlah 1 Triliun Tahun Saja Tunggu nih Pasti Angka Itu Akan Sampai Tetapi Kitab Suci Menulis Bahwa Posisi Kita Kalau Sudah Di Neraka Itu Selama Lamanya Tidak Ada Lagi Kesempatan Untuk Bisa Berpindah Ketempat Yang Lebih Nyaman Bahkan 1-2 Triliun Tahun Pun Sudara Tidak Akan Pernah Bisa Berpindah Jadi Sekarang Saatnya Untuk Sudara Berpikir Hal-hal Yang Positif Tapi Saya Bersyukur Dengan Saya Memberitahu Seperti Itu Dia Menggagalkan Bunuh Diri Sudara Sudara Dia Bilang Jujur Ketika Pak Luka Cerita Saya Ketakutan Hebat Dan Saya Menyadari Saya Salah Saya Minta Ampun Saya Bilang Bagus Kamu Berdoa Minta Ampun Sama Tuhan Cabut Roh Bunuh Diri Yang Ada Di Dalam Dirimu Karena Bunuh Diri Bukan Masalah Bukan Selesai Masalahnya Tidak Tapi Bunuh Diri Akan Menambah Masalah Yang Gekal Jangan Juga Lari Jangan Juga Menjauh Karena Menjauh Dan Lari Itu Tetap Masalah Masih Ada Dan Ini Seringkali Terjadi Pada Orang Orang Yang Terjerat Hutang Bapak Ibu Kalau Mereka Sudah Tidak Bisa Bayar Apa Yang Mereka Lakukan Lari Keluar Negeri Sudara Pikir Dengan Lari Keluar Negeri Nyaman Gak Nyaman Sudara Jadi Lebih Baik Hadapi Setiap Tantangan Itu Dengan Percaya Andalkan Bapak Yahweh Saya Yakin Selama Kita Mengandalkan Bapak Yahweh Dia Pasti Akan Tolong Kita Yang Berikutnya Renungkan Ada Pesan Apa Di Balik Setiap Tantangan Yang Ada Karena Saya Katakan Tantangan Itu Adalah Berkat Yang Menyamar Tantangan Kita Besar Berkat Yang Bakal Kita Terima Juga Menjadi Besar Bapak Ibu Oleh Karena Itu Berpikirlah Ketika Tantangan Itu Datang Katakan Terima Kasih Tuhan Aku Akan Memperoleh Berkat Yang Besar Tetapi Syaratnya Satu Andalkan Tuhan 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 Selama Kita Mengandalkan Tuhan Percayalah Sebesar Dan Seluas Lautan Kolsom Sekalipun Bapak Yahweh Sanggup Membelahnya Dan Menjadi Jalan Keluar Sehingga Saya Berkata Kalau Bangsa Israel Tidak Bersama Dengan Bapak Yahweh Mereka Ketakutan Dikejar Fir'aun Di depannya Ada Lautan Kolsom Di belakang Ada Tentara Fir'aun Mereka Tidak Bisa Lari Kemana Mana Mereka Bersungut Mereka Berpikir Bahwa Lautan Kolsom Itu Adalah Masalah Yang Menelan Dia Makanya Dia Bersungut Sungut Kepada Moshe Mereka Tidak Mendapat Apa Apa Tetapi Ketika Moshe Berdoa Berseru Kepada Tuhan Tuhan Dan Belahlah Lautan Itu Lautan Itu Terbelah Sehingga Lautan Yang Seharusnya Menelan Dia Menelan Bangsa Israel Malah Bisa Menjadi Jalan Keluar Saya Beritahu Kepada Saudara Sekalian Dimanapun Saudara Berada Sebesar Apapun Tantangan Percayalah Kepada Bapak Yahweh Karena Bapak Yahweh Mampu Membuat Masalah Menjadi Jalan Keluar Dan Engkau Akan Diangkat Tinggi Tinggi Oleh Kuasanya Yang Sangat Besar Oleh Karena Itu Yakinlah Jangan Melari Karena Tantangan Itu Ibarat Berkat Yang Menyamar Besar Tantangan Saudara Besar Berkat Yang Akan Saudara Terima Sekarang Yang Berikutnya Saudara Bagaimana Kita Mengatasi Perasaan Ketakutan Itu Di Hari Hari Saat Ini Alihkan Fokus Saudara Kepada Hal-hal Yang Dasyat Siapa Di Antara Saudara Yang Sampai Hari Ini Masih Terus Mengikuti Berita Virus Corona Saya Katakan Engkau Akan Menjadi Lemah Kalau Saudara Mau Mengikuti Beritanya Adalah Berita Saat Orang Orang Itu Bangkit Dari Sakit Oleh Corona Mereka Sembuh Mereka Memuliakan Tuhan Nah Itu Yang Saudara Perlu Lihat Tapi Kalau Saudara Lihat Oh Disana Mati Disitu Mati Disona Mati Wah Jadi Ketakutan Tapi Sekali Lagi Saya Katakan Alehkan Fokus Saudara Kepada Visi Dan Impian Yang Dasyat Hari Ini Saudara Saya Ingin Betul Betul Kita Terlepas Dari Segala Rasa Takut Dan Tidak Ada Satupun Saya Katakan Dan Saya Terus Berdoa Tidak Ada Satupun Jemaat Alef Tau Yang Akan Terkena Virus Bahkan Haleluya Bahkan Saya Pun Saudara Berdoa Supaya Seluruh Dunia Yang Menyaksikan Video Saya Anda Pun Akan Terluput Dari Virus Corona Itu Keinginan Saya Bapak Ibu Sekarang Bagaimana Ketika Kita Mengalami Kecemasan Bayangkanlah Kecemasan Itu Sebagai Tamu Asing Yang Akan Pergi Jika Kita Tidak Ramah Kepadanya Jadi Kalau Saudara Mengalami Kecemasan Jangan Diajak Berdialoh Kecemasan Itu Menjadi Semakin Besar Maka Berpikirlah Saudara Karena Pikiran Saudara Menjadi Pusat Perhatian Jadi Kalau Saudara Itu Takut Cemas Ya Apa Yang Dicemaskan Itu Akan Terjadi Saya Ambil Satu Contoh Misalnya Seperti Gambar Ini Ini Seorang Pria Yang Menggunakan Cadar Nyamar Saudara Orang Tidak Tahu Namanya Juga Menyamar Kok Sama Seperti Tantangan Wajahnya Nampaknya Sangar Saudara Namanya Juga Tantangan Tetapi Sebetulnya Di balik Itu Ada Berkat Ada Mujisan Sama Seperti Ini Nampaknya Bagus Perempuan Pakai Cadar Begitu Cadarnya Dibuka Wow Ternyata Laki-laki Saudara-saudara Itu Yang Saya Sebut Dengan Menyamar Memang Zaman Sekarang Banyak Sekali Orang Memanfaatkan Apa Pakaian Agamis Ini Untuk Menyamar Bahkan Kadang Ekstrim Saudara-saudara Saya Waktu Ke Belanda Beberapa Waktu Yang Lalu Di Depan Saya Itu Ada Orang Yang Bercadar Saya Lihat Dengan Mata Kepala Sendiri Di Depan Saya Ada Orang Yang Bercadar Begitu Sampai Di Imigrasi Dia Sodorkan Paspor Paspornya Diambil Dibuka Terus Bagian Imigrasi Bilang Open It Orang Yang Bercadar Geleng Kepala Open It Geleng Kepala Lagi Tiga Kali Open Geleng Kepala Langsung Paspornya Ditutup Kembalikan Ketanya Langsung Dideportasi Sudah Sudara Kenapa Karena Orang Mau Terbuka Terbuka Sudah Sudara Saat Ini Ayo Kita Bersama Sama Bangkit Di Dalam Anugrah Dan Kasih Bapak Yahweh Yang Yang Terakhir Sudah Sudara Rasakan Bahwa Sudara Sudara Tidak Sendiri Tapi Bukan Berarti Berani Yang Semu Kalau Sandaran Hidup Sudara Tidak Kepada Tuhan Beraninya Itu Berani Yang Semu Saya Ambil Contoh Misal Ini Sebuah Ilustrasi Sudara Yang Seringkali Dipakai Oleh Para Motivator Begini, kalau saudara pergi ke satu tempat melewati kuburan yang gelap gulita panjangnya 2 km Kira-kira kalau saudara jalan sendiri disitu berani atau tidak? Pasti akan ketakutan bukan? Pasti takut saudara-saudara Tetapi sekarang ketika saudara merasa takut ada 5 orang 5 orang yang nolongin saudara Ayo, tak temani saya Orang itu membawa lampu petromak, 5-5 jalan bareng Yang tadinya ketakutan jadi berani tidak? Pasti berani saudara-saudara Tetapi ketika sedang berjalan Tiba-tiba terdengar suara auman singa 5 orang itu lari ngibrit saudara-saudara Saudara jadi takut lagi tidak? Pasti takut Itu yang saya katakan keberanian semua Kenapa? Karena andalan saudara kepada manusia Tetapi kalau andalan saudara kepada Tuhan percayalah Sekalipun kau berhadapan dengan singa Bapak Yahweh sanggup untuk membungkam mulut singa itu Sama seperti Daniel Daniel itu dia berada di lubang singa Tetapi singa itu tidak menerkam dia Kenapa? Karena ada malekat Bapak Yahweh yang menjagai Dan hari ini saya beritahu Ada malekat Bapak Yahweh Ada roh kudus Ada Yeshua Hamasyah Dan Bapak Yahweh menjadi pelindung dalam hidup saudara Tidak usah takut Karena Bapak Yahweh selalu beserta kita Sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati Haleluya Terima kasih telah menonton!